selamat menikmati dibikin 2 dan juga dadanya juga sama dipotong 2 gitu dan ini saya memakai 1 ekor ayam ya pertama-tama kita masukkan ada minyak jahitun kenapa saya pakai minyak jahitun biar nanti itu lebih wangi dan rasanya juga beda daripada yang lain kemudian tambahkan garam secukupnya saja kemudian tambahkan ini ada kemun 1 sendok teh kemun dan juga ada lada putih 1 sendok teh juga atau juga bisa diganti pakai lada hitam jika tidak ada lada putih ya kemudian saya ini memakai Ajinamoto atau Sasa gitu atau micin ya kalau di Indonesia tapi bisa diganti juga pakai meji ya kemudian ini ada 4 siung bawang putih sudah saya parut terlebih dahulu biar lebih cepat atau juga bisa ditumbuk lalu tambahkan jabadi kenapa saya pakai jabadi ini karena ini ciri khasnya biar nanti itu dagingnya lebih lembut dan juga empuk teman-teman ini rahasianya kita membuat KFC di Arab Saudi ini karena mustahil kalau kita membuatnya akan sama dengan yang di luar sana itu ya yang dari asli KFC nya tapi kita membuat ala rumahan saja tapi rasanya tidak jauh beda dan ini rahasianya itu harus pakai jabadi ya teman-teman atau juga bisa pakai laban jika tidak ada jabadi bisa pakai laban dan itu benar-benar empuk dagingnya ini diaduk dulu hingga tercampur dan ini akan saya masukkan ke dalam freezer sekitar 10 menit atau 15 menit karena nanti dari jabadinya itu akan meresap ke dalam dan juga akan membuat dagingnya itu lebih empuk dan enak ini sudah tercampur ya dan ini akan saya tutup kemudian saya masukkan ke dalam freezer sekitar 15 menit jadi kalian harus tunggu hasilnya ya ini bahan-bahan untuk selanjutnya ada 2 butir telur kemudian ada tepung terigu atau juga bisa pakai tepung penir ya tepung panir ini untuk telurnya kita tambahkan sedikit air kemudian kocok lepas saja kenapa harus pakai air biar nanti tidak menggumpal teman-teman lebih bagus saja hasilnya dan ini dagingnya sudah saya keluarkan juga dari freezer sudah sekitar 15 menit gitu jadi si jabadinya itu nempel teman-teman jadi tidak mencair gitu ya karena kan kalau di luar gitu apalagi musim panas itu cepat mencair tapi kalau kita masukkan ke freezer dulu nanti si jabadinya itu akan lengket ke dagingnya untuk pembuatan atau caranya pasti sudah pada tahu ya dicelupin ke telur kemudian ke tepung terigu tapi ya kalau mau lebih tebal pertama-tama ke tepung terigu dulu teman-teman nanti ke telur lalu masukkan lagi ke tepung terigu jadi 2 kali gitu untuk dimasukin ke tepung terigunya karena saya majikan tidak suka terlalu tebal ya karena percuma juga tidak dimakan sama mereka nanti juga dibuang luarnya itu jadi yang simple aja hanya 1 kali celupin ini akan saya buat semuanya ya hingga selesai oke teman-teman ini semuanya sudah saya buat dan sekarang siap untuk kita goreng saya siapkan wajan kemudian kita masukkan minyak secukupnya saja ya kalau menggoreng KFC itu dagingnya harus kerendam dengan minyak biar nanti hasilnya itu bagus guys ini agak sudah sedikit panas gitu kita masukkan saja sepertinya ini masih belum panas minyaknya teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya oke teman-teman ini sekarang kita balik kalau ada pakai tepung panir cuma disini itu susah banget teman-teman cari tepung panirnya itu sangat susah apalagi sayang tidak bisa kemana-mana itu tidak tahu dimana itu tepung panir adanya, di bagalah itu atau di warung itu tidak ada sama sekali jadi sepertinya harus ke supermarket besar gitu oke teman-teman ini sepertinya sudah matang ya bisa dilihat warnanya sudah kecoklatan gitu kita angkat aja inilah KFC buatan inces TKW Arab kalian juga bisa buat di rumah sangat mudah sekali dan gampang kita tiriskan dulu teman-teman ya tadaaa KFC buatan inces TKW Arab insyaallah enak pastinya kalau dari rasa ya cuman dari teksturnya aja berbeda sama KFC aslinya ya iyalah pastinya berbeda teman-teman tidak mungkin akan menyerupai oke teman-teman inilah hasilnya KFC buatan inces TKW Arab dan siap untuk dihidangkan oke terima kasih banyak jangan lupa untuk klik komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya